Kandidat asal Sukabumi Jawa Barat yang membawa produk kripik singkong. Pagi keluarganya dengan modal Rp50.000 kita membuat produk ini. Jadi produk ini adalah produk pemberdayaan petani. Kalau petani itu menjual kripik singkongnya, hasil singkongnya ke Tengkulak atau ke Pengepul itu harga per kilonya itu Rp500.000 sampai dengan Rp1.000. Tapi petaninya itu menjual kepada suami saya itu range harganya itu Rp2.000 sampai Rp3.000. Enak sekali. Enak sekali. Betul. Terus, saya sih seneng banget tadi karena ternyata juri, mentor, finalis itu suka sama produk saya. Padahal produk saya itu cuma kritik singkong etnik, rasa unik, yang gila, cantik. Mimpi kita berdua singkong bisa mendunia. Buat kita semua ya, saya bisa mewakili para panelis semua kita suka. Ini dalam satu gigitan aja saya bisa tahu ini produk yang sangat berkualitas. Terima kasih. Ya, congratulations, bravo. Produk yang dibikin dengan passion itu kita bisa rasain. Karena ada keringet, bukan keringet, literally keringet, tapi kita bisa rasakan hard worknya di situ gitu. Yang tertranslate kepada produknya. Jadi sebetulnya dia nggak usah ngomong banyak, tapi kita ngerti. Oke, saya ngerti nggak usah ngomong lagi, tapi oke, terima kasih. Terima kasih. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News